Selamat siang teman-teman, kita saat ini ke sistem komunikasi. Kalau tadi kita ada di dalam sistem pengukuran aliran gas atau sistem kontrol, tadi ada yang kita sebut pressure relief valve, pressure shut down valve, ya itu adalah sistem kontrol atau sistem pengamannya di dalam pengukuran gas. Ini kita sekarang belajar sistem komunikasi yang menggunakan GSM. Kita pertama-tama lihat dulu wiring diagramnya. Wiring diagramnya gini, ada solar, nanti kalau ngecas masuk ke baterai 12V, ya nanti kita lihat berapa inputannya, ya kemudian ini wayang diagramnya, ada solar panelnya ada, disini ada dua, ya ini solar controller, ya dari solar panel nanti ke protection device, ya untuk menghindari petir atau apa, ini ada protection device, kemudian ini ada solar charge controller, ya nanti untuk memasukkan ke baterai, ya. kemudian data-data yang masuk gas controller terminal, ya nanti gas controller terminal ke safety barrier, kemudian dikirim melalui modem di transmit, ya. Oke kita lihat secara fisiknya dulu nih, nih, ini solar charge controller, ya. Ini ada 14,4V untuk masuk ke sini nih, ke baterainya 12V, kemudian ini ada hubnya E-Link, ya. Ya, yang masuk nanti ke manapun ya, cabang-cabangnya ini ya, ini kemudian ini modemnya. Oke modemnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya, stay tune terus di channel kita biar kita belajar terkait dengan sistem operasi gas dan bagaimana konstruksinya juga. Selamat siang.